Ucapan hati itu apa? Seperti apa? Keyakinan tentang apa yang Allah kabarkan Tentang dirinya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Juga tentang para malaikat, kitab-kitab dan para rosuhnya Keyakinan tentang itu, itu dikatakan sebagai ucapan hati Ucapan lisan itu contohnya apa? Yaitu menyebutkan, menyebutkan dua kalimat syahadat Yaitu senantiasa zikir, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu Dan menyampaikan perintah-perintah Allah Dan yang semacam itu Tadi ucapan hati, sekarang amalan hati contohnya apa? Wahuwa niyatuh, yaitu niyat Wa ikhlasuhu, keikhlasannya Wa tawakulu wal inabah Ketergantungan kepada Allah Yaitu sikap kembali kepada Allah Wal mahabbatu wal inkiyat Rasa cinta pada Allah Patuh kepada Allah Wal khawfu minhu subhanah Yaitu merasa takut kepada Allah subhanah Wal roja, juga berharap Wa ikhlasu dinilah Mengikhlaskan, memurnikan agama untuk Allah Ini semua adalah amalan hati Was sober, demikian pula kesabaran Ini amalan hati Dan amalan-amalan hati yang semacam itu Amalan, lidah dan anggota badan Ya, amalan-amalan yang makruf itu Maka iman menurut ahlu sunnah wa jama'ah adalah Apa yang telah disebutkan tadi Yaitu ucapan dan keyakinan Dengan apa segala bentuknya Yaitu apa juga perbuatan dohir Imam syafi'i telah menukilkan Ijma' para sahabat dan tabi'in Dan orang-orang yang setelah mereka Dari kalangan ulama yang beliau jumpai Yaitu di zaman siapa? Sufyan bin Uyainah Semuanya mengatakan seperti itu Dan para ulama salaf mengingkari Orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan Mengatakan iman itu gak perlu amalan Yang penting keyakinan hati saja Ini salah besar Dengan apa? Pengingkaran yang keras Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Dalam Majumul Fatawa yang ketujuh Muka surat 209 Rawal lalikai bi'isna din sahih Anil Bukhari Imam al-lalikai Di dalam kitab apa itu? Sahara usul etikot ahli sunnah wajah ma'ah Kitab terbesar Di dalam masalah apa? Dalam masalah akidah ahli sunnah wajah ma'ah Prinsip-prinsip ahli sunnah Dia ada 4 jilid Tergantung cetakannya tapi Dan itu adalah dari kalangan syafi'iyah Tapi apa? Jarang orang syafi'iyah mau mengambil kitab ini Padahal ini menukilkan kalam syafi'i Menukilkan kalam syekhnya syafi'i Menukilkan ulama' yang Sezaman dengan syafi'i dan seterusnya Ternyata apa? Banyak orang yang tidak mau membaca kitab ini Apalagi mengikutinya Padahal ini kitab syafi'i Ulama' syafi'iyah Menukilkan dari Imam Bukhari Saya berjumpa lebih dari seribu orang dari para ulama' di berbagai kota Maka saya tidak melihat satu orang pun dari mereka yang berselisih pendapat Bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang Ini adalah iman Ini dalam surah usul etikad yang pertama Muka surat 386 Dulu para salaf yang telah berlalu Mereka tidak memisahkan antara amalan dengan keimanan Kalau memang kita beriman Maka kita harus buktikan dengan amalan-amalan Ini adalah dalam surah usul etikad ahli sunnah wa jamaah juga Yang keempat muka surat 147 Ini Allah Lika'i memang apa kitab Kitab tadi memang seakan-akan jadi apa? Bank jata Bahkan apa banyak risalah-risalah-salaf Beliau nukilkan disitu dengan sanatnya Dalam sahih Bukhari Dicebutkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi Ini juga salah satu dari gubernur kesayangan beliau Bahwasannya keimanan itu memiliki kewajiban-kewajiban Syariat-syariat Batasan-batasan Dan sunnah-sunnah Barang siapa menyempurnakan itu semua Maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya Iman bukan hanya keyakinan hati Tapi perlu apa? Dijalankan dengan amalan-amalan sehari-hari itu Barang siapa tidak menyempurnakan perkara-perkara tadi Maka dia belum menyempurnakan keimanannya Kalau aku masih berumur panjang Aku akan menjelaskan perkara itu kepada kalian Ternyata apa? Firasat beliau betul Umur beliau tidak terlalu panjang Makanya apa? Memang para ulama menyuruh kita Kalau kita bukan orang yang kuat Betul jangan apa? Jangan ikut politik Walaupun kita baik Boleh jadi apa? Musuh kita akan siap menusuk kita Dan kita betul Memang beliau apa? Diracun oleh apa? Oleh pembantunya sendiri Langsung pembantunya ditangkap Kemudian ditanya Kamu dapat rasuah berapa? Seribu dinar Maka beliau mengatakan Kembalikan seribu dinar itu Itu tidak halal untukmu Kemudian yang kembalikan Kemudian dimasukkan ke Baitul Mal Lalu apa? Beliau memaafkan pembantunya ini Dan menyuruh pergi sejauh-jauhnya Lalu beliau meninggal dalam beberapa hari Minta apa? Memang seperti itu Walaupun kita kuat Jangan berhayal Oh saya kan akidahnya sudah betul Saya akan merubah Merubah negeri ini Mungkin kita ingin merubah Tapi apa? Musuh-musuh kita tidak suka Boleh jadi kita akan mati duluan Sementara apa? Umat perlu kita Umat lebih perlu apa? Dakwah kita Daripada politik kita Itulah yang seharusnya Itu kalau kita tidak larut Dan tidak apa hanya Di dalam politik itu Sementara Jarang orang yang tidak mampu Jarang orang yang mampu Untuk apa? Istiqamah Biasanya apa? Begitu Dia terangkat Angkat langsung apa? Banyak telpon Akan banyak apa? Banyak sumbangan ini Sumbangan ini Dan banyak apa? Informasi bahwasannya Rekening Anda di bank sekarang Sudah tidak muat Perlu rekening lain lagi Orang ada maunya Cari hubungan ini Cari koneksi itu Dengan orang yang Baru diangkat itu Sulit Untuk apa? Setelah itu kita mengucapkan kebenaran Kemudian beliau mengatakan Wain amut Fama ana ala Suhbatikum biharis Kalau aku mati duluan Maka memang aku sendiri Tidak terlalu semangat Untuk bersahabat dengan kalian Ini menunjukkan apa? Betul-betul keikhlasan beliau Bukan seperti apa? Sebagian Atau kebanyakan politikus di dunia Kita tidak mengatakan politikus muslim Secara umum Dia pasti apa? Akan berusaha Menjalin hubungan dengan banyak orang Untuk apa? Menguatkan Hegemoni dia Atau kerajaan dia Atau dinasti dia Kenapa? Sebagaimana kata Sheikhul Islam Sebagaimana orang bawah itu Sangat Sangat tergantung kepada atasan Atasan juga sangat tergantung Pada orang bawah Kalau orang bawah Semuanya sepakat Untuk tidak setuju Dia penting seorang-seorang Kenapa? Dia bukan apa? Bukan nabi Bukan Umar bin Abdul Aziz Bukan pula Bukan pula Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq Yang apa itu? Mampu tegar Walaupun Ditentang oleh semua sahabat Misalkan beliau tegar Tidak ambil kisah Ini kalau Abu Bakar As-Siddiq Nah sementara apa? Yang setelah mereka Tidak sekuat mereka Nah ini adalah Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Di dalam apa? Sohi beliau Dalam kitabul iman Dalam babul iman Muka surat yang ke-11 Kemudian Kan memang ucapan Umar tadi Tidak masuk dalam Dalam hadis Maka Bukhari sekedar Menyebutkan Tidak menyebutkan Ini bagian dari Hadis Rasulullah Tapi dalam Sohi Hain Ini Bukhari Nomor yang ke-5 Dua Tiga Muslim nomor yang ke-17 Anibni Abbasin Radiyallahu anhu Bagusnya Radiyallahu anhumah Ayahnya juga sahabi Anibni Nabi S.A.W. Annahu Qaulali Wafti Abdil Qais Dari Nabi S.A.W. Bahwasannya beliau Bersabda kepada Delegasi dari Abdul Qais Yaitu mereka adalah Orang-orang Bahroin Dari Bahroin Berangkat menuju ke Madinah Jelas Tidak mungkin pakai apa Tidak mungkin Pakai pesawat-pesawat Yang sekarang ini Ataupun pesawat Yang zaman dulu Tapi apa Dengan zaman-zaman dulu Mungkin kereta Atau mungkin apa Kereta Kereta kuda Kereta apa itu Dengan kapal Dan semacam itu Zaman dulu Belum ada Air Asia Kalau beli Pegis Harus Harus bayar lagi Ustaz Tentang itu Minta maaf Saya Tadi Tanya Kalau Iman terkuat Kita jangan berpolitik Tapi ada Pendapat Kalau orang baik Tidak mau berpolitik Maka politik Itu akan dipuasai Menurang Imam Ibn Luqayyim Rahimahullahu ta'ala Mengatakan Yaitu apa Pemerintah Sebagai politikus Sebagai pelaksana Sementara ulama Adalah sebagai Penasihatnya Pembimbing dan pengarah Jadi apa Ulama dengan membawa Kitabullah Mereka yang memimbing Mereka yang berfatwa Mereka yang mengarahkan Sementara Pemerintah Yang cenderungnya Bukan ilmu Tapi cenderungnya adalah Kekerasan memang Dan keganasan Mereka sebagai penyampai Sebagai apa Pelaksana Pelaksana dari apa Fatwa para ulama Ulama lebih tinggi Daripada pemerintah Ada pun Dan Kalau ulama Memang sengaja Tidak masuk politik Tapi menjadi penasihat Maka Nasihatnya itu akan Akan sangat ditaati Tapi kalau Sejak awal Ulamanya sendiri Sudah cari kursi Maka banyak orang Akan buruk sangka Pasti Buruk sangka Tidaklah dia Pergi ke sebuah desa Tidaklah dia Pergi ke sebuah kota mana Orang Kecuali pasti orang Akan menyangka Oh ini paling Untuk apa itu Campaign Campaign untuk apa Untuk parti dia Selalu seperti itu Dan itu terbukti Seperti Siapa yang di Indonesia dulu Dia itu Dai sejuta umat Satu umat aja Enggak tapi Karena terkenal Sejuta umat Semua orang cinta pada dia Si Zainuddin MZ Nah sebelum Ketika dia masuk ke P3 Ya sudah Kemana-mana Jadi yang ikut Tinggal sedikit Karena orang buruk sangka Ini ujung-ujungnya Akan mengajak Ke partai dia Tapi kalau ikhlas Seperti Syekh Mugbil Bahkan apa Syekh Mugbil Diminta oleh Ali Abdullah Soleh Untuk apa Naik Gak apa-apa Saya tahu Anda kuat Saya tahu Anda hafal Saya tahu Anda itu Niatnya baik Anda siap Saya naikkan jadi Presiden Dia bilang Saya gak mau Oh sudah itu aja Menteri saja Menteri Beliau mengatakan Bagi saya Kursi itu Tidak ada nilai Tidak apa Tidak lebih Tidak lebih tinggi nilainya Daripada Daripada kotoran kambing saya itu Nah ketika Melihat betapa Kokohnya beliau Justru apa Setelah itu beliau dihormati Dan nasihat beliau Ke partai manapun Diterima Tahu bahwasannya Betul-betul niat beliau Adalah murni Makanya Ali Abdullah Soleh Memang ini kisahnya panjang Ketika beliau Pulang dari Mekah Ke mana itu namanya Ke Damaj Ali Abdullah Soleh Memang langsung buruk sangka Karena banyak sekali orang Yang kalimatnya Amar marum Nahimungkar Ujung-ujungnya Ingin apa Mendungkel dia dari kursi Maka dia langsung buruk sangka Dan itu ma'ruf Nah maka kemudian Apa Datang berita bahwasannya Dia mengirimkan Intel ini Mengirimkan intel itu Kemudian Menuduh ini Menuduh itu Maka apa Sheikh Mubil mengatakan Ucapkan salam kepada Presiden Dan Kasih tahu Kami tidak ingin Mencari kursi dia Yang penting dia Muslim Sudah silah dia Berkuasa sampai mati Yang penting dia jaga Islam aja Tetapi Kalau memang Sepertinya Kedatangan saya Di negeri ini Menyebabkan Kalian merasa Tidak aman Dan menyebabkan Justru keamanan itu Terancam Maka Ijinkan saya Akan pergi ke bumi Allah Yang lain dengan Maktabah saya Nah ketika beritanya Sampai ke Ali Abdullah Soleh Dia bilang Oh mobil bilang gitu Biarkan dia dakwah disitu Gak apa Memang Bagus Dan kisah itu banyak Dan saya mobil mengatakan Bahwasannya ini terbukti Di zaman siapa Di zaman pemerintahan Harun al-Rashid Seperti itu juga Ada ulama yang betul-betul Amar maurnahi mungkarnya kuat Tapi dia bukan orang apa Bukan orang dari Suraman Ro'a Yaitu Ibu kota negeri Dia datang dari jauh Ketika dia masuk ke ibu kota Langsung apa Para pejabat ketakutan Para pegawai Oh ini ujung-ujungnya Paling akan apa Akan menyebabkan Kita gak boleh Ini gak boleh itu Dan ujung-ujungnya Dia akan mengajak masyarakat Karena masyarakat sudah gak suka Sama pemerintah Dengan korupsinya Ujung-ujungnya Dia nanti akan dakwah Masyarakat suka dia Dia akan menggerakkan masyarakat Untuk demonstrasi Dan naik kursi Tapi apa Kita uji dulu Kita akan buktikan dia Sama seperti yang lain juga Maka apa Ketika beliau masuk ke ibu kota itu Masuk ke sebuah rumah Tahu-tahu apa Ada seorang Ada seorang gubernur besar Datang ke situ Dengan apa Dengan rahasia Mengatakan Saya tahu anda orang baik Niat anda baik Dan anda orang ikhlas Dan anda adalah orang-orang yang Termasuk orang yang Akan mampu Membawa perubahan besar Saya siap membaikat anda Dan di belakang saya Ada puluhan ribu tentara Masyarakat sekarang Sudah bosan Dengan pemerintah pusat Saya siap untuk Dipegang oleh anda Dan dipimpin oleh anda Beliau mengatakan Bahwa saya Memberontak itu haram Tapi saya cuma Akan menyampaikan Nasihat-nasihat Kalau saya lihat sesuatu Saya akan menyampaikan Nasihat Kemudian Kalau ternyata Justru kedatangan saya Akan membuat Terjadinya revolusi Saya akan pergi dari sini Ternyata Memang ini tadi Cuma ujian Berita ini sampai Kepada raja Raja mengatakan Oh biarkan disini Biarkan dia kasih nasihat Sesuka dia Kita tahu dia ikhlas Walaupun kalimatnya keras Nah itu cara yang lebih baik Jadi kita sebagai penasehat Pemerintah sebagai pelaksana Kalau kita mampu Menasehati Pergi ke Nggak tahu Gedung apa itu Nanti Kalau anak ke sana Salah jalan juga Kalau kita mampu Alhamdulillah Kalau kita nggak mampu Lewat suara Lewat apa Insya Allah suara sampai Karena apa Selalu di mana-mana Seperti itu Pemerintah akan merasa Terancam dengan Orang-orang yang kalimatnya Keras Yang vokal Yang boleh jadi Akan membuat Rakyat cinta Maka kemana-mana Dia akan selalu Membuat pengintean Sehingga jangan khawatir Oh gitu suara kita Nggak sampai Insya Allah sampai Saya bilang Saya tahu Di hadapan saya Banyak intel Bahkan apa Saya mengatakan Sekedar di depan masjid Ada dua Ada dua pedang sayur kelayi Ternyata beritanya Sudah sampai ke sona Yang selalu ada Berita online Jadi jangan khawatir Nasihat kita sampai Insya Allah Kalau kita ikhlas Maka kita akan Diterima Kalimatnya Walaupun nggak sekarang Dan diakui itu benar Tapi kalau tahu Niat kita adalah Untuk cari kursi Ujung-ujungnya itu Orang akan menganggap Ini sama dengan yang lain aja Nanti kalau naik Dia akan korupsi juga Dia belum merasakan aja Seperti yang di Indonesia Yang apa itu Partai Partai apa itu Keadilan sosial Atau apa itu Partainya Ikhwanul Muslimin Dulu sebelum naik Memang seperti itu Begitu dia berjaya Menjadi apa Menjadi Apa itu Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Ini derajatnya Lebih tinggi dari presiden Ternyata dia yang korupsi Si siapa itu Namanya Hidayat Nur Wahid itu Itu terbukti Semuanya adalah dusta aja Cuma cari kesempatan aja Kesempatan belum ada Makanya ucapannya hebat Kalau ada Boleh jadi dia akan Oh saya juga Pengen merasakan juga Kita lanjutkan sedikit Beliau mengatakan Ini Wafi Sohihain Tadi sudah Tentang Wafdu Abdil Qais Aku memerintahkan kalian Dengan empat perkara Beriman kepada Allah Semata Taukah kalian Apa itu Keimanan kepada Allah Yaitu persaksian La ilaha illallah Dan konsekuensinya Dan kelanjutannya Itu Muhammadur Rasulullah Sebagaimana dalam Riwayat yang lain Di riwayat Apa itu namanya Ibnu Abbas juga Dan menegakkan sholat Dan menunaikan zakat Serta puasa Ramadan Dan kalian membayarkan Seperlima dari Ghanimah Empat perlimanya Itu untuk kalian Karena kalian yang perang Tapi apa Seperlimanya Untuk yang telah Allah Ta'ala tetapkan Untuk apa itu Allah dan Rasulnya Dan untuk Fukara Masakin Dan seterusnya itu Para ulama mengatakan Kenapa tidak menyebutkan haji Dan kenapa Justru mengatakan Ini Ghanimah Karena memang Wafdu Abdilqai sendiri Mengatakan Wah ya Rasulullah Kami ini adalah Dari orang yang Dari negeri yang jauh Syikotin Ba'idah Yaitu apa Dari Bahroin Dan antara kami Dengan anda Itu ada Kufar Mutar Yaitu apa Orang-orang Orang-orang Mekah Dan orang-orang yang Bersekutu dengan penduduk Mekah Yang belum masuk Islam itu Dan kami tidak akan Mampu mencapai Tempat anda Kecuali Di apa itu Di bulan-bulan suci saja Kata Ibnu Hajar Makanya Kalau untuk Kalau untuk Untuk haji Boleh jadi apa Ini mereka Akan mengalami Kesulitan-kesulitan Walaupun itu juga apa Itu juga bulan suci Tetapi karena mereka sering Mereka mu'min Tapi apa Mereka sering perang Melawan orang-orang Mutar Sehingga walaupun Bulan haji Boleh jadi mereka Akan apa Akan dihadang Dan sebagainya Makanya Rasulullah Tidak menyebutkan Masalah haji Tapi masalah apa Kalau kalian Perang lagi Dengan kaum Mutar Dan kalian menang Maka Seperlima Ghanimahnya Adalah kalian tunaikan Untuk Allah dan Rasulnya Rasul biasanya Langsung bagikan kepada Kepada apa Kepada para fukara Bukan untuk Memperkaya diri sendiri Kalau Benul Qayyim Rahimahullah Adapun kesimpulan Hadis tadi adalah Ternyata iman pada Allah Itu bukan hanya Amalan hati Tapi juga apa Sampai masalah puasa Zakat Sholat Dan Membayarkan Seperlima Ghanimah Yaitu apa Amalan anggota badan Tayyip Ucapan Ibnul Qayyim Ini dalam Zadul Ma'at Yang ketiga Muka surat 531 Beliau mengatakan Di dalam hadis Ibn Abbas Tadi Ada faedah Bahwasannya Keimanan kepada Allah Adalah gabungan Dari Dari karakter-karakter Tadi Berupa ucapan Dan perbuatan Sebagaimana itu Telah diketahui Oleh para sahabat Rasulullah Dan Para tabi'in Dan para atba'u tabi'in Dan Di atas perkara ini Yaitu iman adalah Ada dalil Dari Al-Quran Wasunah Yang mendekati Seratus Banyaknya Satu dalil pun cukup Bagaimana kalau Seratus Ini semuanya adalah Bantahan kepada Orang-orang Orang-orang Murjiah Tayyip Ilahuna Wallahu'alam